Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pali dari Inside Jember Kita sampai pada webinar bab 5 Pengukuran waktu panjang dan berat Oke, untuk pembahasan yang lain Ini adalah playlistnya Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi Oke Pengukuran waktu panjang dan berat Tata dan Dio bersama-sama pergi ke pusat grosir Dio membeli sebuah penggaris panjang Dan sebuah roll meter Tata memberi sebuah timbangan Taukah kamu? Disebut apakah benda yang mereka beli Coba sebutkan kegunaan benda masing-masing Dia membeli roll meter Ini pasti untuk mengukur panjang Alat ukurnya bisa digulung Sehingga bisa mengukur benda yang melengkung Membeli sebuah timbangan-timbangan Biasanya untuk beras Timbangan beras Jadi Sama-sama untuk mengukur berat itu beda-beda Ada timbangan badan Ada timbangan beras Ada timbangan untuk emas Untuk mengukur panjang juga beda-beda Ini untuk mengukur panjang baju Biasanya kita pakai ini Untuk mengukur panjang ini Di kertas, di buku Kita biasanya pakai penggaris Macam-macam Penggaris itu ada penggaris papan Penggaris meja Alat-alat rumah tangga ini Dia ada penggaris Ada juga Untuk meterannya tukang itu Kita Lihat Pengukuran waktu panjang dan berat Memilih alat ukur yang sesuai dengan fungsinya Alat ukur panjang Alat ukur berat Menggunakan alat ukur Dalam pemacaan permasalahan Bisa menaksir panjang Dan berat Atau lama kegiatan sehari-hari Membaca tanda waktu Ini adalah Yang akan kita pelajari di Bab 5 ini Memilih alat ukur sesuai dengan fungsinya Perhatikan alat ukur panjang di bawah ini Beberapa alat ukur panjang Antara ini adalah Penggaris dan Roll meter Di sini Roll meter Meteran yang bisa digulung Roll itu artinya kan digulung Ini biasanya digunakan untuk Tukang ya Untuk Mengunggur Ini panjang meja Panjang pintu Ini ada Pengaitnya di sini Bisa dicantol kan Kalau ini biasanya penjahit Yang pakai ini penjahit Ya karena ini lentur kan Kalau menggunakan ini Khawatirnya nanti ini tajam Ya Penjahit tidak pakai Yang ini ini tukang Tukang Nah karena ini biasanya tukang Atau pelajar ya Pelajar yang terbuat Plastik Kalau Pak tukang biasanya pakai yang Dari kayu Dari besi Ini pelajar Apakah fungsi masing-masing Alat ukur panjang Semuanya untuk mengukur panjang Ya di sini Untuk mengukur panjang Orga apa Alat tubuh kita Tubuh kita Apa Bau kita Pelenggan kita Ya Biasanya ini Nah Meter pita digunakan untuk Mengukur panjang kain Ini meter pita Ya Meter saku Ya biasanya digunakan oleh Tukang Bangunan atau tukang kayu Untuk mengukur panjang Mengukur bangunan atau kayu Penggaris Dapat digunakan untuk Mengukur panjang Garis di buku Pelajar biasanya Tugas Kerjakan Secara Berkelompok Bentuklah kelompok Dengan anggota 10 orang Ukurlah tinggi badan Anggota kelompokmu Catatlah hasilnya di sini Kita kalau mengukur tinggi badan Kisah pakai yang Apa Penggaris pita Ya Meteran pita Atau meteran Saku Seperti ini Ayo hubungkan Maaf Ayo hubungkan pernyataan Dengan gambar yang benar Tinggi badan Ini enak Diukur pakai Roll meter Ya Tinggi badan Diukur pakai roll meter Kalau Maaf Panjang kain Ya Ini biasa Di Diukur pakai ini Pita Meteran pita Kok tidak ada di sini Ya Kalau ketinggian Diukur dengan Altimeter Nah di sini ya Kalau kain Bisa pakai penggaris ya Bisa pakai penggaris Atau roll meter Biasanya Ya Di sini yang cocok Karena opsinya Penggaris ya Penggaris aja Nah penggaris Oke Kita lanjutkan Wow Masih ada Di bawahnya Di sini ya Jadi Kita kasih ABC nya aja Kalau gitu Jangan Ngerjakan dengan Cara ini Ya Ini dikasih ABC nya aja Kalau gitu Ya Lebih memudahkan Ya Ini nanti Saya kasih A Ya Di sini Dikasih B Atau Angkanya ini Aja kita masukkan Ke sini Ya Ya Ini kan sudah ada Nomornya kan Nomor 1 Jadi Nomor 1 ini Mengukur tinggi badan Bisa pakai Roll meter ya Untuk nomor 1 Kemudian Altimeter Bia Untuk mengukur ini Ketinggian Tempat ini Diukur pakai altimeter Ini pakai nomor 2 Terus Di sini panjang kain Ya Ini tadi Dukur pakai Metelin Ini panjang kain Tadi nomor 2 ya Oke Terus Tukang Ya Pak Tukang kayu Nah ini ada Pengukur tinggi badan Ya Pengukur tinggi badan Ya Karena di situ ada yang Spesial Ya Pengukur tinggi Dan ini dibutuhkan oleh Pak tukang Ya Di sini Dipakai untuk Pak tukang saja Ya Enaknya Ngerjakannya Gimana ini Atau ditulis Saja ya Ini Tinggi badan Ada tadi Pakai pengukur Tinggi badan Masanya Alamannya harus Pindah Jadi Enggak Panjang kain Dukur pakai Metelin Tadi ya Metelin Tinggi pesawat Altimeter Terus Ditulis Ditulis saja Gini ya Ini semua Sudah dapat jawaban Di sini Masih ada Roll meter Sama Penggaris Yang belum Kepakai Buku ini Pakai Penggaris Ya Kemudian Panjang kayu Dikur pakai Roll meter Nah Gitu saja Ya Semua sudah ada Jawabannya Berat alat ukur Ya Ini namanya Metelin ya Di sini Kasih nama Metelin Di sini ada Pengukur tinggi Badan Terus Yang untuk Pak tukang Tadi Ya Di sini Diberikan Nama Roll meter Ya Yang ini Untuk pak tukang Ya Kita lanjutkan Lagi Alat Ukur berat Perhatikan Berbagai Alat ukur berat Di bawah ini Ada Ini timbangan Badan Ini timbangan Niaga Ini biasa kita Nyebutnya timbangan Beras Ya Di sini Untuk timbangan Emas yang raca Ini untuk Timbangan bayi Ini untuk Timbangan gula Biasanya Alat ukur manakah Yang pernah kamu temui Dalam kehidupan Sehari-hari Ini Biasanya di pasar Ini di Di toko-toko Kelontong Atau ini juga Ya untuk Biasanya ini Untuk Anu apa Tepung Gula Gitu Untuk dimasak Ini Untuk Toko emas Biasanya Raja Atau sekarang Kebanyakan Toko emas Menggunakan Raja Digital Cara informasi Mengenai Kegunaan Ini Penjual beras Biasanya Penjual beras Saya jawab Di sini Di sini Biasanya Untuk Tepung Atau Gula Di sini Di toko Kelontong Di toko Biasanya Ini Biasanya Di dokter Untuk Berat Badan Di rumah Biasanya ada Ibu-ibu Biasanya Suka Beli Seperti ini Biasanya Di klinik Kalau kita Ke dokter Itu ada Seperti ini Ini Di pos Yandu Biasanya Untuk Timbangan Bayi Kalau ini Di toko Emas Ceritakan Di depan Kelasmu Nah Ini Bayi Ini Ditimbang Pakai Timbangan Bayi Ya Pakai Timbangan Bayi Di sini Kalau telur Biasanya Ditimbang Pakai Timbangan Niaga Seperti ini Ya Kalau Emas Baik Itu Kalung Atau Gelang Ya Pakai Timbangan Emas Kalau Tepung Biasanya Ya Pakai Ini Beras Pakai Timbangan Beras Oke Menggunakan Menggunakan Alat Ukur Dalam Pemecahan Masalah Menaksir Panjang Berat Benda Atau Lama Kegiatan Ya Sehari-hari Dan Memeriksa Hasil Taksirannya Dengan Alat Ukur Ya Menaksir Benda Panjang Satuan Panjang Dapat Dipakai Di sini Adalah Sentimeter Kita Harus Bisa Menaksir Karena Panjang Segala Sesuatu Tidak Tepat Pasti Apa Kita Perlukan Pendekatan Tertentu Ya Kita Taksir Ya Bagaimana Menaksir Yang Benar Ada Aturannya Untuk Ketelitian Penaksiran Panjang Sebuah Benar Dilakukan Kepuluhan Terdekat Ya Penaksiran Panjang Untuk Kepuluhan Terdekat Untuk Ketelitian Hingga Kepuluhan Terdekat Jika Angka Satuannya Kurang dari 5 Maka Dapat Dibulatkan Kebawah Ya Jadi Untuk Kepuluhan Terdekat Kalau Satuannya Misalnya 32 Gitu Ini Dibulatkan Karena Ini Kurang dari 5 Ini Dibulatkan 30 Misalnya 37 Ini Karena Ini Lebih Besar Dari 5 Dibulatkan Jika Satuan Angkanya 5 Atau Lebih Dibulatkan Ke Atas Ini Akan Dibulatkan Lebih Dari 5 Satuannya Dibulatkan Jadi 40 Ini Kalau Puluhan Terdekat Bagaimana Kalau Pas 5 Pas 5 Dibulatkan Keatas Juga Misalnya 35 Gitu Ini Akan Dibulatkan 40 Juga Jadi Kalau Batasnya Itu 5 Kalau 5 Atau Lebih Besar Dari 5 Dibulatkan Keatas Kalau Kurang Dari 5 Dibulatkan Kebawah Ya Ini Panjang Lidi Di atas Adalah 11 Sentimeter Panjang Lidi Lebih Dekat Keangka 10 Daripada Keangka 20 Maka Panjang Lidi Di kira-kira Jadi 10 Kalau Kita Zoom Di sini Panjang Lidi Ini adalah 11 Ini 10 Kita Mau Bulatkan Ke Puluhan Terdekat Di sini 20 Posisi Di sini Ini Padahal Panjangnya Di sini Lebih Dekat Dibulatkan Di sini Daripada Di sini Jauh Ini Jadi Ini Panjang Lidi Ini Kalau Dibulatkan Puluhan Terdekat Ini Panjangnya Adalah Dianggap 10 cm Itu ya Kita Lihat Di bawahnya Di sini Di sini Terus Waktu kita Mengukur Panjang Bagian Ujung Sini Harus Lurus 0 Harus Lurus 0 Di sini Kita Lihat Nah Di sini 28 28 Padahal Di sini Ada Angka 30 Di sini Angka 20 28 Ini Lebih Dekat Ke 30 Daripada Ke 20 Maka Dalam Membulatan Kepuluhan Terdekat Ini Dianggap 30 cm Oke Seti itu ya Dikira-kira 30 cm Ayo Mengukur Dengan Ketelitan Sampai cm Terdekat Hasil Catatan Di Buku Tugasmu Ya Jadi Ini Kalian Mengukur Pake Penggaris Berapa Jadi Bulatkan Sampai Senti Terdekat Di situ Kan Ada Garis Milimeternya Di Penggaris Oke Nah Ayo Mengukur Dan Menaksir Sampai Puluhan Terdekat AB Panjang AB Berapa BC Berapa Panjang AC Wah Ini Harus Menggunakan Menggaris Ini Harus Benar-benar Dicaris Di Buku Ini Bisa Kalau Pak Ali Di Komputer Seperti Ini Kita Langsung Aja Latihan 4 Panjang Tali Sepatu Romi Adalah 16 cm Jika Ditaksir Maka Disini Kepuluhan Terdekat Taksiran Kepuluhan Terdekat Karena Disini Di Belakangnya Itu Angka 6 Disini Ditaksir 20 Jadi Disini Misalnya 10 Disini 20 Disini Adalah 15 Tengah Tengahnya 16 Posisi Disini Jadi Lebih Dekat Ke 20 Daripada Ke 10 Jadi Ditaksir 20 Kalau Taksiran Kepuluhan Terdekat Ini 5 Dibulatkan Ke Atas Apalagi 6 Dibulatkan Ke Atas Kalau 25 Berarti Diancap 30 Kalau Ke Buluhan Terdekat Disini 28 Dibulatkan Ke Atas Jelas 30 Kalau 7 cm Ditaksir Menjadi 10 Ke Buluhan Terdekat Kalau 66 Ditaksir Ke Atas Menjadi 70 Oke Jika 84 Ya 80 Ditaksir Ke Bawah Karena Disini 4 Ya Berarti Ini 80 Kalau 98 8 Ini Lebih Besar Dari 5 Ditaksir Menjadi 100 Dinaikkan 54 Ditaksir Ke Bawah Jadi 50 17 Ditaksir Ke Atas Jadi 20 Dan 86 Karena Disini 6 Lebih Besar Dari 5 Maka Daksir Ke Atas Jadi 90 Ya Oke Kemudian Kita lanjutkan Lagi Menaksir Dan Mengukur Sampai Kilogram Terdekat Ya Untuk Ini Nanti Sebentar Kita 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 Lakukan Juga Sampai Kita Nanti Akan Kerjakan Sampai Alaman 100 Biar Enak Oke Eh By the way Ini sudah Alaman 100 Kita lanjutkan Di video Berikutnya Saya Pas Alamanya Biar Enak Alaman 99 Oke Kita Akan Bahas Nanti Di video Berikutnya Ya Thank you For watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh